Pesan terakhir dari mendiang Laura Anna, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021. Disebutkan kakak Laura, Greta Irene, pesan itu masih terngiang-ngiang lantaran baru disampaikan pada malam sebelum Laura Anna meninggal dunia. Pesan itu, kata Greta, disampaikan Laura Anna saat baru saja selesai melakukan rekaman untuk podcast Denny Sumargo. Greta kemudian mengungkap rasa kagumnya pada sosok Laura Anna yang telah menanggung rasa sakit selama dua tahun terakhir. Jika bukan Laura Anna, Greta skeptis orang lain akan sekuat adik kandungnya. Meski selama dua tahun terakhir Laura Anna hanya bisa berbaring di tempat tidur, Greta bisa menghitung dengan jari sebanyak apa adiknya mengeluhkan kondisi itu. Sebagai orang yang tumbuh besar bersama Laura, Greta melihat adiknya itu sebagai sosok yang pandai mengumpulkan kebahagiaan kecil. Di tengah kondisi tidak baik-baik saja selama dua tahun terakhir sebelum meninggal, Laura Anna masih bisa tersenyum dan ceria karena hal sepele. Greta bercerita, beberapa kebahagiaan kecil yang dimiliki Laura adalah saat disuapi makan oleh anggota keluarga, terutama ibunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.